Jenazah Iputu Bagus Trisna Hardi Brata, 34, pria obesitas berbobot 210 kg atau akrab di sapa bombom itu akan dikremasi pada Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat dari keluarga besar mendiangan. Saat ini, jenazah warga asal Banjar Serongga Tengah, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar itu diketahui masih dititipkan di kamar jenazah RSUD Sanjiwani Gianyar pada Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. Pihak keluarga pun menyepakati jika jenazah bombom akan dikremasi di krematorium Cekomaria, Denpasar. Terkait hal tersebut Sang Paman, pun membenarkah hal tersebut. Dikremasi di Cekomaria pada tanggal 10 nanti, ujarnya kepada Tribun Tandahubung Bali.com pada Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. Terkait proses pengantaran jenazah ke krematorium, Tunik memastikan keponakannya tersebut akan diantar secara layak, tidak menggunakan pikap. Nanti dari pihak krematorium akan melakukan prosesnya, yang pasti menggunakan ambulans, ujarnya via telepon. Tunik pun tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut terkait mendiang bombom, sebab ia masih dalam suasana berduka. Saat ini saya masih sangat berduka. Jika mengingat-ingat soal mendiang, hati saya rasanya sesak sekali, ujarnya menutup wawancara. Sedangkan, Kepala Pelaksana BPBD Gianyar, Ida Bagus Putu Suamba mengatakan, pihaknya berharap proses pengantaran jenazah mendiang diupayakan menggunakan ambulans. Sebab jika menggunakan pikap, kesannya tidak bagus. Pihaknya memaklumi anggotanya saat membawa mendiang ke RSUD Sanjiwani menggunakan pikap. Sebab saat itu situasinya sangat darurat, dan hanya kendaraan tersebut yang bisa dimanfaatkan agar yang bersangkutan segera mendapatkan pertolongan medis. Kalau bisa, sebaiknya memang jangan menggunakan pikap. Tidak baik kelihatannya, ujar Gus Suamba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!